Halo teman-teman semua, welcome back to my channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel omongan kesehatan Pada video kali ini saya akan membagikan informasi kepada teman-teman semua Yang cukup menarik ya kalau menurut saya Nah disini informasi ini berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jadi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Membuka kesempatan kepada teman-teman semua untuk mengakti di Indonesia Salah satunya dengan rekrutmen relawan atau teman-teman direkrut Untuk menjadi garda terdepan di Indonesia Nah disini Kementerian Kesehatan sendiri sedang membuka Dan untuk mau tahu apa asas informasinya dan bagaimana cara mendaftar Mari kita simak video ini dari awal sampai akhir Dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk meluang komen dan subscribe channel ini Halo channel ini tentunya dapat berkembang dan dapat memberikan informasi yang lebih panjang lagi Dan jangan lupa untuk meluangkan ke teman-temannya Kali aja ada posisi yang dibutuhkan Dan juga jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi update dari Lomongan Kesehatan Nah pada kali ini untuk mengetahui informasinya Silahkan teman-teman langsung masuk saja ke website dari atau ke Instagram dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Di komkes underscore RI ya yang sudah centang biru disini ya Ini jadi real jadi buat teman-teman semua jangan khawatir kalau ini penipuan ya Nah untuk mengetahui informasinya silahkan teman-teman langsung masuk saja ke sini ya Kita akan lihat bagaimana cara mendaftar ya Kemarin kita juga sudah meng-share informasi ini Tapi kita akan membahas secara rinci bagaimana cara mendaftar Agar teman-teman tidak bingung ya Dan yang selanjutnya silahkan setelah teman-teman membuka informasi atau Instagram dari Kementerian Kesehatan Silahkan teman-teman scroll saja ke bawah Nah disini sudah di post ya Kementerian Kesehatan membuka pendaftaran bagi para tenaga kesehatan Untuk bergabung menjadi garda terbat penanganan COVID-19 Yang nanti teman-teman akan ditempatkan di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan khusus COVID di seluruh Indonesia Nah ini untuk kriterianya sendiri ada banyak sekali ya Yang dibuka ada dokter spesialis Ini ada anestesi, paru, penyakit dalam, radiologi Kemudian ada dokter umum, tenaga perawat, antiteknologi, laboratorium, medik Kemudian bidan, dienstisen atau gizi ya Apidemologi, kemudian tenaga teknik farmasian, apoteker, radiographer, raka medis, aligizi, elektromedik, psikologi, klinik Dan kesehatan lingkungan Dan apa yang akan teman-teman dapatkan Yang pertama adalah insentif per bulan ya Nanti dokter spesialis 15 juta Dokter umum 10 juta Perawat atau bidan 7,5 juta Dan tenaga kesehatan lain yaitu 5 juta Dan untuk akomodasi juga sesuai dengan penempatan ya Dan bersedia untuk ditempatkan di seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah Ataupun seluruh rumah sakit dan pelayanan kesehatan yang menangani COVID di seluruh Indonesia Nah untuk syarat sendiri Yang pertama adalah teman-teman harus memiliki BBJS Atau ya jaminan kesehatan Kemudian memiliki izin orang tua, istri atau suami Ini buktikan dengan surat pernyataan Kemudian memiliki STR atau sekret kompetensi Kemudian surat pernyataan siap ditugaskan di rumah sakit maupun di seluruh Indonesia Kemudian siap dipanggil untuk MCU sewaktu-waktu bila dibutuhkan Dan siap langsung bertugas selama minimal 1 bulan jika lolos penulisan kesehatan atau MCU Dan membawa hasil rapid test atau antigen sebelum teman-teman hadir ya Nah kita akan mengejarkan bagaimana caranya ya Untuk mendaftar disini bisa teman-teman lihat ini ada bitly daftar relawan ya Kita sudah langsung masuk saja Disini saya sudah menuliskan ya Tinggal teman-teman nanti masuk saja Atau teman-teman tinggal mengklik link di deskripsi video ini untuk mempermudah ya Nah nanti kan ada tampilan seperti ini ya Kementerian Kesehatan membutuhkan tenaga anda para tenaga kesehatan ya Ini teman-teman suruh mengisi ya Ini ada 4 tahapan Kemudian teman-teman yang pertama ada pelajar selanjutnya ya Di ini ada yang selanjutnya di ini ada nama lengkap ya Silahkan teman-teman untuk mengisikan nama lengkapnya Kemudian yang selanjutnya disini silahkan tuliskan nama KTP teman-teman semua ya Kemudian yang selanjutnya silahkan teman-teman upload KTP ya Sebelum upload silahkan teman-teman diisi atau dikasih nama terlebih dahulu ya Tinggal disini klik Saya akan mencontohkan saja Jadi teman-teman tinggal di upload saja disini ya Kita tunggu karena memang untuk uploadannya Silahkan teman-teman bisa menggunakan filenya png atau jpg atau bentuk gambar ya Kemudian setelah nanti akan ada tampilan seperti ini Kemudian teman-teman ini tinggal ganti sesuai dengan tanggal teman-teman lahir ya Jadi saya contohkan saja ini ya Kemudian jenis kelamin ya Kemudian ini ada profesi yang dipilih karena banyak sekali Silahkan teman-teman diisi sesuai dengan job atau profesi teman-teman semua Kemudian ini nomor hp atau nomor whatsapp ya Jangan sampai salah Nanti teman-teman akan dihubungi melalui whatsapp ini ya Nah disini kemudian berikutnya Nah kemudian setelahnya silahkan teman-teman isi alamat domisi li ya Ini li si link dan kabupaten provinsi silahkan diisi Kemudian selanjutnya adalah nomor str silahkan teman-teman isi dulu Kemudian ini tambahkan str teman-teman semuanya Ini hanya mencontohkan saja nanti kita tidak akan mendaftar ya teman-teman semua Kita tinggal upload Dan buat teman-teman semua silahkan untuk mempersiapkan terlebih dahulu Untuk persyaratannya ya Nanti tinggal teman-teman bisa langsung upload saja ya teman-teman semua Dan disini status bbcs nya aktif atau apa Kemudian disini upload bbcs ya Ini secontoh saja silahkan teman-teman upload saja kartu bbcs teman-teman Yang sudah di scan begitu ya Kita tunggu dulu nah nanti teman-teman yang penting silahkan untuk mempersiapkan persyaratannya dulu ya Lumayan teman-teman ini semua untuk berbakti ya Kemudian ini surat izin dari orang tua silahkan teman-teman bisa membuatnya sendiri ya Kemudian kita upload ya Nah intinya orang tua atau suami jika sudah beristri ya Dan seperti itu Kemudian selanjutnya kita akan langsung saja ke bawah Kita akan melihat saja ya ini sertifikatnya apa saja Kemudian nomor kontak darurat Dan ini ya bisa diisi Kemudian ini bisa diisi ya Wajib diisi untuk nomor bbcs nya Kemudian sertifikat juga ada Kemudian selanjutnya Nomor kontak darurat Kemudian ini apa ya Silahkan diisi Kemudian nomor hp Ini ya bisa teman-teman Langsung copy saja Kemudian diisi disini Kemudian tanggal bertugas ini ya Tanggal berapa anda siap bertugas ya Siap teman-teman diisi saja Ini nomor bbcs nya Salah ya Saya contohkan saja Kemudian Silahkan langsung isi ini ya Kemudian Silahkan teman-teman tinggal melanjutkan Nah ini yang terakhir ya Untuk yang terakhir Silahkan teman-teman bisa memilih rumah sakit Untuk yang ditempatkan ya Nanti silahkan teman-teman bisa memilih-milih Untuk RSD Wisma Atlet atau DRSD Wisma Atlet DKI Jakarta Tinggal ini sudah memilih Kemudian Daerah penugasannya diminati Dan yang terakhir ini bisa teman-teman lihat ya Tenaga kesehatan Dan yang terakhir disini teman-teman Tinggal mengirim saja ya Disini mengirim dan nanti otomatis Data teman-teman atau surat lamaran teman-teman Akan terekam di HRD atau anitya penerimaan Dan otomatis teman-teman nanti akan dihubungi melalui WA ya Jadi nomor WA teman-teman semua jangan sampai salah Dan usahakan nomor WA dan nomor HP itu barengan ya teman-teman semua Nah mungkin seperti itu ya Untuk mendaftar disini Yang direkut oleh Menteri Kesehatan Dan mungkin itu cukup sekian saja untuk informasi kali ini Semoga informasi kali ini Dapat bermanfaat buat teman-teman semua Dan jangan lupa buat teman-teman semua Untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar channel ini tentunya dapat berkembang Dan dapat memiliki informasi pada teman-teman semua Yang lebih banyak lagi Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasi Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi update Dari lawangan kesehatan Dan saya admin lawangan kesehatan Untung diri dan sampai jumpa di video kita selanjutnya See you next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax